Kita ke informasi lainnya, saudara masyarakat di Cilegon, tengah ramai terkait ratusan mayat ditemukan utuh saat makam di lingkungan Cilodan, Kelurahan Gunung Sugi. Kejamatan Cewandan, Kota Cilegon, Banten dibongkar baru-baru ini. Pembongkaran makam ini merupakan relokasi makam yang dilakukan PT Pancapuri atau anak usaha PT Chandra Asri. Nantinya makam akan dipindahkan ke Desa Grogo, Kejamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Pengurus relokasi makam Cilodan, Mahric, mengatakan sebanyak kurang lebih 319 jenazah yang dipindahkan dan sebanyak 152 jenazah keadaannya masih utuh. Mahric pun menjelaskan bahwa kondisi ini adalah sebuah keajaiban. Ia mengatakan beberapa jenazah juga masih tercium aroma wangi dan utuh sampai bagian kulitnya juga masih lengkap. Terminah, warga Kota Cilegon, juga mengetahui empat jenazah keluarganya masih utuh saat prosesi pemindahan makam. Empat jenazah yang masih utuh itu rencananya akan dipindahkan dari pemakaman di Lungan Cilodan. Di Kota Grogo, Cilegon, ke Desa Grogo, Kejamatan Anyer, Kabupaten Serang, Terminah mengaku ada 11 keluarganya yang dikubur di pemakaman Cilodan. Empat dari sebelas makam keluarganya ditemukan bahwa jenazahnya masih dalam keadaan utuh. Saat melihat prosesi pembongkaran, jasad ibunya yang sudah selama tujuh tahun dikubur juga terlihat masih utuh. Sebelum dipindahkan, jenazah ini dibalut dengan dobel kain kafan lama dengan yang baru, serta ditaburi minyak wangi yang mengatakan ibunya masuk di gelombang pertama dalam pembongkaran makam tersebut yang dilakukan pada Kamis kemarin. Pembongkaran itu sudah sesuai kesepakatan bersama keluarga dan juga dilakukan penanda tanganan. Memang kebetulan ini lokasinya betul di sini, di lingkungan Cilodan, kuburan. Artinya kita bergerak untuk pemilihan ini, sudah disetujui oleh masyarakat setempat. Sebenarnya kita sudah ruslah dari perusahaan PT Pajak Kuri, anak perusahaan Candra Asih. Dan kita ruslah untuk dipindahkan ke Grogol, tempatnya Turuhan, Grogol. Ya Anyer. Ada kemarin yang ditemukan itu lumayan banyak juga jasad-jasad yang kondisi masih utuh bisa diceritakan. Jadi memang waktu itu kita jumlahnya kalau nggak salah itu 319 jenazah. Dan kebetulan yang kita temukan itu sekitar 152 jenazah yang masih utuh. Dan sungguh memang itu keajaiban, artinya kita kelarinya, keyakinan kita masing-masing ada yang sempat wangi juga seperti itu. Dan ada beberapa yang masih utuh. Jadi jasadnya belum ancur. Berarti kulitnya masih ada gitu Pak? Masih, masih Pak. Itu informasinya ada jasad perempuan remaja juga yang wangi katanya Pak? Itu memang wanginya itu kita juga, artinya asumsinya seperti itu kebetulan memang wanginya apakah karena minyak atau seperti apa. Tapi memang itu adanya, jadi lari kembali lagi ke tadi ya keyakinan kita. Jadi memang apakah orang berkelakuan baik atau seperti apapun, itu larinya ya wawaklah misal Allah lah itu. Kuburan ini dipindahkan ke mana Pak? Jasad yang 300 lebih itu? Kuburan ini dipindah ke Kelurahan Grogol Anyer. Karena? Karena ya Ruslah tadi. Ya Ruslah. Jadi kita di sini tidak ada paksaan karena sudah menyepak dari lingkungan masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!